Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya lanjutkan nah ini juga menurut saya konsep yang menarik dari dimuntainya kata dia ini gak boleh marah yang perempuan ya ini sahabat itu yang lebih mungkin terjadi antara laki dan laki jadi kenapa begitu kalau yang pertama ini jangan dimarahi jadi karena memang zamannya begitu belum ada cara berpikir feminis seperti hari ini kata dia perempuan dan perempuan itu sulit untuk dekat secara mendalam kenapa cenderung emosional dan kurang intelektual itu boleh kamu kaji nanti ya di jaman-jaman ini seperti apa posisinya perempuan nanti yang motong sampai disini dianggapnya wah ini mendiskreditkan perempuan makanya disitu saya kasih catatan pendapat ini harus dibaca sesuai kepercayaan zaman itu kita itu sering gak fair kita sering menghakimi pikiran dari abad keberapa dengan perspektif kita hari ini ya rasanya memang pikiran zaman dulu itu sangat terbelakang sangat deso, sangat tidak maju kita pakai perspektif hari ini wah kejam sekali ya masa ada hukum kok potong tangan lah rajam lah mode eksekusi zaman itu begitu yang lebih sadis banyak ada yang disulai itu disulai itu dari bawah sampai sini tembus harus turun itu ada yang ditarik kuda sampai empat model eksekusi zaman itu begitu dari perspektif hari ini tampak tidak manusiawi tapi zaman itu begitu ya meskipun kadang-kadang kita juga ya sadis juga kan hari ini ada begal lah ada kadang-kadang ya sadisnya luar biasa tapi ini yang saya sebut perspektif jadi demontainya juga melihat sesuai zamannya jangankan demontainya bahkan Aristoteles pun ya sebenarnya gagasannya tentang perempuan juga tidak terlalu positif meskipun jarang diangkat orang karena orang tahu ini memang zamannya begitu ada banyak gagasan yang tidak relevan kalau kita hidupkan hari ini jadi tapi alasannya demontainya itu jadi kalau yang perempuan-perempuan tidak setuju buktikan bahwa perempuan dan perempuan pun bisa jadi besti bisa saling sahabatan mendalam memberikan segalanya dan lain sebagainya ya pastinya adalah ya tidak tidak se situasinya tidak seperti dulu karena memang kalau zaman dulu perempuan kan geraknya lebih terbatas karena konstruksi budayanya lebih ke patriarki ya ngaji-ngaji filsafat yang tentang tokoh feminis nanti boleh dilihat lagi bagaimana perkembangan persepsi manusia tentang perempuan nah kalau perempuan dan perempuan alasannya itu kalau laki-laki dan perempuan kata demontainya lebih tidak mungkin lagi kenapa kok ada laki-laki dan perempuan mengaku sahabatan itu tidak mungkin kalau normal loh ya kenapa ada unsur erosnya pasti jadi ada masuknya nuansa seksual ada dorongan romantiknya disadari atau tidak jadi kan kadang-kadang ada yang bilang itu apa bisa laki-laki dan perempuan sahabatan nah sekarang kamu tahu jawabannya menurut demontainya tidak mungkin jadi tidak mungkin hanya sahabatan pasti sudah ada rasa-rasa itu nah sekarang mulai evaluasi ya aku punya sahabat perempuan apa aku punya sahabat laki-laki enggak loh kalau sekedar ordinary friendship pasti bisa tapi yang true friendship tadi sampai ke level untukmu segalanya itu kalau laki-laki perempuan pasti tidak sekedar friendship pasti ada unsur romantik erotiknya erosnya pasti ada jadi makanya kalau kamu ditolak sudah lah kita sahabatan saja itu sebenarnya jawaban bahwa kita tidak mungkin bersama jadi kenapa karena laki-laki dan perempuan tidak mungkin bersahabat kamu sekarang bisa jawab kalau kamu kok nembak terus kita sahabatan saja tapi kan laki-laki perempuan tidak bisa sahabatan jadi gimana lagi bisanya sudah berarti menggir kamu ganti yang lain oke jadi ini salah satu idenya yuk gagasan filsafat itu kan boleh setuju boleh tidak silahkan nanti kalian urei lagi kalian dalami lagi memang begitu tidak kalau tidak kamu tinggal melakukan kontra dengan argumenmu bahwa perempuan dan perempuan mungkin saja bahwa laki-laki dan perempuan mungkin saja sahabatan kamu jelaskan dengan argumen kalau dimontainya tidak jelaskan jelaskan